Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering manteng channel masyakira Selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment and subscribe ya serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku tonton sampai habis ya jangan di skip skip nah langsung aja ke video ini di video ini aku mau ini belanja bulanan sama mingguan tadi aku siap-siap dulu nah ini aku pertama mampir ke toko kosmetik gitu toko kelontongan di sini jual macam-macam gitu ya ada kebutuhan dapur ada juga untuk ah kosmetik gitu nah disini aku beli facial wash merek HNI aku beli satu aja nah setelah ini aku mau ke pasar dulu tapi ah di sini aku sambil belanja bulanan sambil jalan-jalan sama sama anak aku sama suami aku ya karena posisinya ini pas siang hari sekitar jam tigaan pas suami pulang kerja ya nah ini lanjut ini aku lewat belakang lewat gang gitu menuju ke pasar sebenarnya disini lebih dekat lewat belakang gitu ya dari rumah aku karena eh jalanannya teduh terus itu juga nggak panas karena ini sekarang cuacanya itu panas banget nah ini aku udah sampai di pasar pertama aku tuh beli ini tahu tempe sama sop-sopan karena anak aku suka banget jadi tiap minggu tuh harus ada sop-sopan di kulkas supaya aku bisa masak untuk anak aku terus lanjut aku mau cari capcai kesukaan suami jadi aku cari aku beli satu bungkus aja harganya 5000 Nah untuk tempe tahu sama sop-sopan itu masing-masing 5000 rupiah ya Oke lanjut nah ini aku cari lagi aku mau beli bawang bawang merah bawang putih sama telur puyuh Nah untuk bawangnya aku beli 5000 aja terus itu untuk bawang putih 5000 juga kalau segini sih cukup ya menurutku untuk stok satu minggu karena di rumah aku tuh nggak terlalu makan banyak bawang jadi cukup aja menurut menurut aku nah ini lanjut aku beli itu telur puyuh isi 15 Rp10.000 itu kesukaan anak aku banget jadi aku beli Nah untuk telur kemarin aku tanya itu harganya Rp30.000 ya padahal nih bulan kemarin itu masih Rp28.000 Nah sekarang udah naik terus aku kemarin dapat info harganya Rp35.000 lagi untuk satu kilo Nah lanjut ini aku beli roti roti kesukaan keluarga aku banget ini satu bungkus kayak gini isi 10 harganya Rp10.000 aja ini rasa coklat terus itu rotinya empuk juga nah ini nih gambaran pasar Induk Senaken di kota aku itu lumayan luas banget ini tepatnya di kota Hai aku di Tanah Gerogot Kalimantan Timur Kabupaten Pasir nah ini lanjut aku mau jalan lagi sambil repressing gitu ya Nah disini orang sini sih bilang ini tuh siring ya tempat nongkrong-nongkrong gitu nah ini nih masjidnya di kota aku Masjid Agung Nurul Falah terus lanjut aku mau jalan cari telur di langganan aku aku taunya dapat harga Rp32.000 coba tahu tadi belanja di pasar aja belinya karena di langganan aku tuh tutup adanya di sebelah jadi aku pilih yang kecil-kecil aja untuk satu kilo nah kemarin satu kilo itu aku dapat 19 biji lumayan untuk stok dua minggu nah ini aku pilih-pilih dulu untuk telurnya Oke sudah selesai beli telur lanjut aku mau jalan lagi ke grosir karena aku mau belanja bulanan ini ini aku belanja bulanan ditemani sama suami sama anak aku ya Nah ini grosir di toko aku yang biasa aku belanja bulanan di sini di sini tuh lumayan lengkap sih menurutku dan juga harganya lumayan murah ramah lah di kantong oke ini udah mau masuk ke tokonya udah siap-siap mau cari barang yang pertama aku beli sosis ini ini harganya Rp20.000 satu toples gini tapi kemarin diskon Rp1.000 jadi harganya Rp19.000 terus lanjut nah itu aku mau cari mie aku beli mie soto banjar limaukuit dua sama yang goreng-goreng tuh aku lupa mie nya apa pokoknya saya kemarin tuh ada 8 bungkus untuk stok bulan ini ya di situ aku cari mie sakura yang biasa aku makan cuma enggak ada jadi aku skip aja jadi aku pilih yang mie lain yang agak pedas karena pengen makan mie pedas udah selesai di permian lanjut aku mau cari cemilan dulu untuk anak aku ini aku beli selai olay satu bungkus gini harganya Rp9.000 terus Oh sorry selai olay itu harganya Rp11.000 terus itu beli jelly ini harganya satu itu Rp6.800 jadi aku beli dua terus disini lanjut aku beli ini saus tiram nah disini aku cari ternyata saus tiramnya nyelip di samping paling ujung dia awalnya aku kira ini saus tiram taunya ini saus teriaking salah nah ternyata saus tiramnya ada di pojok sini dan ini stoknya cuma sedikit oke lanjut aku cari pewangi biasanya aku pakai pewangi downi itu yang warna pink cuma enggak ada stoknya jadi aku pilih yang soklin ini yang gambar ibu sama anaknya itu softener soklin aku beli empat renteng untuk empat renteng ini harganya Rp21.400 jadi kenanya Rp5.000 lebih lanjut aku mau beli bumbu untuk sop sopan sama capcai karena aku mau yang simple dan cepat jadi aku pilih yang instan aja ini aku pilih yang merek sajiku karena menurutku lebih enak aja sih nggak asin aku beli tiga untuk sop untuk capcai juga tiga terus itu aku beli juga bumbu soto soto ayam gitu tiga juga untuk bumbu ini ayam-ayam goreng itu masih ada jadi aku skip aja untuk bumbu nasi goreng juga ada tapi aku jarang sih beli bumbu nasi goreng kadang aku buat sendiri aja bumbunya nah ini tadi aku potong bumbunya eh potong bumbunya tadi aku potong rentengannya itu sudah izin sama mbak-mbaknya ya jadi katanya boleh dibeli satuan nah lanjut aku mau beli sampo di rak sini cuma enggak ada jadi aku skip aja aku biasa pakai sampo yang rentengan gitu ya jadi lebih hemat daripada yang botol nah lanjut ini aku bayar dulu kemarin itu habisnya 110 alhamdulillah masih ada sisa ya nggak over budget nah alhamdulillah udah selesai dapatnya satu kotak gini terus lanjut aku ke tempat kedua yaitu di alfa aku aku mau cari beberapa barang yang enggak ada di grosir nah ini aku pertama mau pilih-pilih minuman ternyata enggak ada yang aku pilih lanjut itu biasa ya untuk pertama kali anak aku minta susu jadi aku kasih susu dulu untuk susunya sih rendam aja sih dia yang penting susunya susu rose rasa coklat aja nah kalau ini harganya 3300 satu biji lanjut ini suami request minumannya merek apa ya itu ya jaga kalau nggak salah itu jamu gitu harganya dua itu tiga belas ribu tiga belas ribu berapa gitu lupa nah lanjut ini aku mau cari deterjen sama pewanginya anak aku jadi aku disini milih-milih dulu yang mana diskon tapi biasanya aku tuh pakai yang merek sahaja tadi nah ini aku lagi cari sama lihat harganya untuk deterjen cair ini biasa aku pakai untuk bajunya anak aku ya jadi nyuci baju anak aku sama aku tuh dipisah untuk anak aku tuh biasanya aku pakai yang cair kayak gini nah ini tuh awalnya aku pilih yang ini tapi nanti nanti di luar nanti pas deket kasir aku pilih yang jen terjen tadi awalnya pink nah ini untuk sahaja itu harganya 17.800 terus aku cari lagi ini sikat gigi aku pilih yang cipta dan itu isi tiga itu kemarin promo diskon diskon harganya 9200 nah ini udah isi tiga ya jadi lumayan hemat oke lanjut nah ini dia aku bilang tadi aku awalnya pilih yang soft tadi tapi aku tukar jadi gentle gen ini harganya itu 19.500 kemarin harga awalnya itu 25 kalau nggak salah nah ini downi ini pewangi anak aku bajunya ini harganya 16.900 dari harga 22.000 lanjut ini terakhir aku beli makan dulu karena posisinya lapar dan capek jadi aku pilih yang instan aja aku beli nasi goreng nah ini maafkan anak aku yang lagi main-main sama abahnya oke Alhamdulillah udah selesai semua dari aku belanja mingguan belanja bulanan jalan-jalan semoga video ini bermanfaat ya ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya mohon maaf bila ada salah kata see you the next video bye ya assalamualaikum